Di video ini saya pengen ngomongin tentang gimana cara jadi seorang affiliate marketer dari nol sampai ngasilin angka yang sangat besar. Jadi teman-teman semua banyak orang yang mungkin gak tau bahwa saya tuh main dunia affiliate marketing. Itu udah lama banget, kurang lebih di tahun 2014. Artinya udah 10 tahun di hari ini, di tahun 2024. Sayangnya adalah sekarang fenomenanya baru rame. Artinya adalah mungkin cukup telat masuk ke Indonesia. Saya bahkan masih ingat ketika itu, ketika saya waktu di Indonesia dipercaya menjadi salah satu perwakilan dari affiliate marketer di Indonesia. Mengisi di sebuah acara besar dengan para affiliate marketer lain yang ada di dunia. Dari Kanada, Amerika, India, dan lain-lain. Saya bertemu dengan mereka, saya ngobrol dengan mereka. Dan saya tanya gitu ya, berapa sih penghasilan seorang affiliate marketer ketika di luar negeri sana? Singkat cerita, saya hitung pakai kalkulator di handphone saya, saya cari dan saya coba tanyakan. Ternyata angkanya sangat besar sekali gitu ya. Kalau waktu itu saya menghasilkan di angka miliaran lumayan, di angka 1-2 miliar ketika satu proyek affiliate itu. Tapi mereka di luar sana bisa mencapai di angka 7-8 miliar rupiah. Artinya memang di sini jadi pelajaran penting. Ternyata Indonesia cukup telat untuk bisa menangkap sinyal gurihnya affiliate marketing. Bahkan, saya juga mengomentarin bagaimana ternyata istilah affiliator itu baru-baru ini muncul. Bahkan ketika salah seorang public figure ketika-ketika sekarang mungkin sudah ditangkap ya. Waktu itu ada kasus di Indonesia, menjadi seorang affiliator gitu ya. Saya bahkan mengguyoninnya dengan istilah affiliate predator gitu. Karena ini ipu dan setri sejenisnya gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, istilah aslinya seorang affiliate bukan affiliator. Affiliator gitu ya, tapi affiliate marketer. Seorang marketer yang menjadi seorang affiliate gitu ya. Saya akan mulai dari part 1, apa itu affiliate marketing? Oke teman-teman, mungkin di antara anda yang nanya gitu ya. Apa sih bedanya affiliate marketing dengan yang lain? Tapi sebelum masuk ke sana, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu. Jadi affiliate itu apa sih gitu ya? Jadi teman-teman, singkatnya adalah affiliate adalah sebuah sistem pemasaran. Dengan menggunakan internet, ya di mana si pembuat produk memberikan sebuah komisi kepada seorang makalar. Di mana jika berhasil merekomendasikan orang untuk beli produknya, maka dia dapat komisi. Jadi bahasa lain dari affiliate marketer adalah makalar. Nah bedanya apa sama yang lain, kayak misalkan dropship, ataupun MLM, ataupun katakanlah reseller. Yang akan menjadi pembeda adalah di mana si marketer ini, ataupun si affiliate ini, effortnya nggak sebesar mereka. Mereka hanya disiapkan, hanya diberikan sebuah link khusus untuk mempromosikan di berbagai main channel, macam channel ataupun channel, sehingga dapat transaksi ataupun komisi gitu ya. Part kedua adalah, sekarang kita akan coba jelaskan, kenapa saya affiliate marketer? Jadi banyak di antara Anda mungkin sekarang bertanya, kenapa saya menjadi seorang affiliate marketer dibandingkan yang lain? Pertama teman, kalau misalkan saya ditanya, kenapa saya harus menjadi seorang affiliate? Karena kita tidak perlu bikin produk sendiri. Kita tidak perlu sibuk bikin produk sendiri, produk sih, ngurusin hal-hal tetep-tepaknya di dapur gitu kan. Karena kita cukup siapkan bahan promosi gitu ya, untuk mempromosikan produk orang lain. Artinya effortnya sangat lest sekali gitu. Yang pertama, nggak usah bikin produk sendiri. Nggak usah punya, perlu stok barang. Ini yang mungkin juga akan menjadi pembeda dengan reseller. Reseller itu sesuai dengan namanya, reseller gitu ya. Dia beli, beli gitu kan, stok, jual lagi. Itu konsep reseller yang benar. Tapi seorang affiliate itu tidak harus mempunyai stok barang. Lalu stoknya di mana? Stoknya ada di vendornya. Stoknya ada di principalnya ataupun di product creatornya. Itu yang kedua. Alasan yang ketiga adalah tentunya tidak perlu packing-packing. Kenapa tidak perlu packing-packing? Ya jelas stoknya aja nggak ada. Ya apa yang mau di packing gitu ya. Nah maka ini sangat effortless buat Anda yang sekarang mungkin nggak mau ribet. Jadi biarkan si vendor, si product creator menyiapkan produknya, membungkus produknya, mengirimkan produknya. Kita tinggal tunggu aja gitu. Yang keempat adalah Anda tidak perlu harus jadi admin. Beda dengan reseller atau dropshipper, kadang Anda harus menjadi admin untuk produk yang Anda jual sendiri. Affiliate tidak harus. Bahkan kadang pembeli itu tidak tahu sih pembelinya dari mana gitu. Itu yang menarik. Jadi Anda nggak perlu jadi admin juga. Nggak perlu hire karyawan. Adakalanya menjadi seorang agent distributor, Anda perlu karyawan khusus jadi CS untuk jadi staff packing gitu ya. Untuk menjadi seorang admin. Tapi Anda nggak usah, nggak usah hire karyawan. Artinya juga itu bakal menghemat pengeluaran Anda. Dan Anda nggak perlu punya modal ya. Karena kalau jadi reseller, butuh modal. Kalau Anda join di Subunetro Marketing atau NMNM, butuh modal. Kalau affiliate, nggak usah. Sekarang platform banyak di Indonesia yang menyediakan fitur affiliate secara cuma-cuma ataupun gratis dan bisa dapat akses untuk menjuangkan produknya. Free. Apalagi bisa dikerjakan dari rumah ataupun di mana saja. Kalau Anda sekarang kerja dari rumah, kalau Anda kerja di kantor mungkin sebagai seorang profesional gitu ya, ataupun pekerja, ataupun karyawan, Anda bisa kerjain di salah-salah waktu Anda gitu. Dan pastinya bisa dijadikan sampingan. Anda harus kerja mungkin sehari 8 ataupun 10 jam, tapi cukup kerjanya itu 2 sampai 3 jam, tapi bisa menghasilin gitu ya. Dan pastinya juga bisa hasilkan income tak terbatas. Nah maka sebelum masuk ke sana, saya ingin cerita dulu nih, berapa sih sebenarnya potensi besaran affiliate itu penghasilannya gitu ya teman-teman. Saya pribadi kalau saya ceritakan, ini masuk ke part ketiga ya. Saya pernah menjuari affiliate marketing kontes selama 30 kali berturut-turut gak pernah kalah gitu kan. 30 kali berturut ini memang menjadi rekor pribadi di Indonesia. Saya rasa belum pernah saya menemukan orang lain gitu ya, yang pernah menjuari kontes affiliate selama 30 kali berturut-turut gak pernah kalah. Kenapa? Ya karena ya gak tau ya Alhamdulillah izin Allah pastinya. Nah selama itu pula, saya mendapatkan komisi yang sangat besar pastinya. Di era itu, di era tahun 2014 sampai 2020 kemarin, pada saat saya aktif menjadi seorang affiliate. Saya pernah mendapatkan komisi 120 juta hanya dalam 3 jam kerja. Saya pernah mendapatkan umroh dalam 1 kali promosi. Bahkan hutang saya 7,7 miliar, itu mungkin 60%-70%nya itu lunas, gara-gara aktivitas saya menjadi seorang affiliate. Itu anto story sih, jarang dibuka keluar. Artinya apa? Kalau Anda masih meragukan bahwa affiliate ini kayaknya gak meyakinkan, gak worth it. Mungkin kurang jauh gaulnya ya. Nyatanya dan faktanya, saya sekarang hutang lunas gara-gara affiliate. Saya pergi umroh dari affiliate. Saya bisa punya mobil dari affiliate gitu kan. Nah bedanya adalah, yang sekarang sama dulu, sekarang aksesnya sudah terbuka, artinya semakin gampang dong. Walaupun tantangan juga makin besar. Kenapa? Karena pesaingnya juga makin banyak. Nah mungkin ada pertanyaan sekarang, apa sih membedakan antara affiliate marketer dengan seorang reseller dan juga seorang dropshipper? Bahkan mungkin Anda juga bertanya, apa bedanya dengan MLM gitu ya? MLM. Pertama kita lihat dari segi pengirimnya dulu deh, yang ngirimin produk gitu ya. Kalau misalkan affiliate, yang ngirimin produk itu dari mercannya, dari si produk kreatornya, dari si vendornya. Sementara reseller dari resellernya. Artinya Anda sebagai seorang reseller, Anda yang ngirim produk. Kalau MLM gimana? Dari stokisnya. Nah disini menjadi sebuah kelebihan sendiri, seorang affiliate, nggak usah ribet ngirim-ngirim produk gitu ya. Itu dari segi pengiriman produk. Kedua, dari segi stok produk. Ngirimnya itu ya clear ya, kita nggak ngirim. Nah kalau stok gimana sama? Affiliate nggak nyetok. Tapi kalau jadi reseller, kudu nyetok. Kalau jadi stokis MLM, kudu nyetok. Udah ada, unggul kan? Memang tadi dropship juga nggak nyetok. Ini dropship sama mirip-mirip lah, kayak affiliate nggak nyetok. Ketiga, dari CS. Menjadi seorang affiliate, itu Anda nggak harus jadi CS. Nggak harus rempeng, megang handphone, ngurusin closing-an, conversion rate, mumet. Karena semua buy link, bahan sistem. Tapi kalau Anda menjadi seorang reseller, dropship dan juga stokis MLM, Anda pasti harus ada CS-nya. Minimal Anda, ataupun tim Anda. Betul nggak? Tapi kalau Anda jadi seorang affiliate, Anda nggak usah jadi CS. Itu yang ketiga, pembedanya. Keempat, ketika berhubungan dengan customer. Artinya adalah ada relationship. Seorang affiliate itu tidak selalu berhubungan. Bahkan seringkali, bahkan saya katakan, mereka yang beli itu nggak tahu, ini punya siapa. Bahkan Anda sendiri sebagai seorang affiliate, nggak tahu yang belinya siapa. Rada goib gitu ya. Karena memang saya lagi buy system. Beda dengan kondisi reseller. Reseller itu ketika cita-cetan, orang bakal, oh ini si mas ini, si kang ini, mba ini, tahu namanya. Kita nggak tahu, karena sistem. Nah, bagaimana dengan passive income? Memang, menjadi seorang neutral marketer, ataupun di MLM, itu ada potensi passive income. Karena ada tiring-tiring ya. Tapi kalau dropship dan juga reseller, kagak ada. Bagaimana dengan affiliate? Affiliate tergantung sistem affiliate-nya. Ada dua macam affiliate, ada yang siapa itu white-num payment, sekali hajar, sekali komisi, ada yang namanya recurring. Nah, ini istilah-istilah dalam affiliate ya. Recurring system itu berarti dia, ketika sekali pembelian, ketika nantinya dia repeat order, dia bahkan terus dapat komisi. Artinya, potensi passive income, ada untuk sistem yang recurring. Bagaimana dengan sistem tertutup poin? Kalau di MLM pastinya ada, di affiliate kagak ada. Bagaimana dengan keterikatan? Kalau di reseller, ada keterikatan tuh. Harus A, B, C, D, E, dropship juga sama. A, B, C, D, E, MLM juga sama. Harus gini, 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 gini. Ke perusahaannya kan? Kalau affiliate, no. Jadi, memang bisa dikatakan, kalau kita sebagai seorang business owner yang punya affiliate, memang affiliate ini yang paling susah diatur. Tidak terikat. Beda dengan seorang reseller. Eh, kudu nurut ya, kudu-murut nanti kudu gini. Beda. Jadi, kalau Anda termasuk tipe orang yang freedom, menjunjung tinggi nilai kebebasan, nggak mau terikat, cucok banget tuh jadi seorang affiliate. Masuk ke part berikutnya, tentang apa rahasia ataupun kunci sukses menjadi seorang affiliate marketer. Teman-teman, sekarang saya melihat bahwa di luar sana banyak banget para affiliate, yang sekarang orang sebutnya sebagai istilah dengan sebutan affiliate, yang dia tuh sukses di TikTok ataupun Shopee. Bahkan di sini saya temukan ada sebuah data, bahwa ada berita gitu di tahun 2023, ada kisah sukses seorang anak muda berhasil menunjukkan mimpinya lewat Shopee affiliate program. Kali lagi, ini jadi affiliate di salah satu platform dan sukses gitu ya. Artinya apa? Ya memang banyak banget sekarang potenis bisa ngasilin duit dari internet, terutama dalam hal affiliate. Nah, artinya apa? Sudah terbukti banyak yang sudah, banyak yang ngasilin duit dari situ gitu ya. Nah, sekarang gimana ya Kang cara ngasilinnya? Apa sih rahasinya? Kok bisa Kang Dewa ngasihin affiliate banyak? Kok bisa nyampe ratusan juta? Kok bisa sampai lunas utang? Kok bisa sampai punya rumah gitu? Punya mobil? Oke, gini. Ada kurang lebih tujuh hal yang ingin saya bagikan kepada Anda semua ini menjadi catatan penting. Satu, kalau Anda pengen sukses jadi seorang affiliate marketer, nomor satu adalah Anda harus memahami skema dan sistem affiliate-nya. Kalau Anda misalkan katakan-kala ngambil produk di sebuah sistem toko orange ataupun katakan-kala di TikTok gitu ya, dimanapun itu, Anda harus tahu sistem mekanismenya gimana. Jangan sampai nanti Anda pada saat menjadi seorang affiliate, Anda tidak paham tentang sistemnya, Anda kecewa di ujungnya. Misalkan, ada di mana yang namanya sistem cookies dalam sebuah affiliate. Misalkan gini, ketika seorang affiliate menyebarkan link ke orang lain, si A, si B, si C gitu ya, dia katakanlah apa namanya, affiliate semua tuh, saya ngeklik A, B, C. A, B, C, saya klik semua tuh. Nah, ketika saya beli, beli itu komisi masuk ke si A atau ke si C. Apakah ke yang pertama diklik atau ke terakhir diklik? Ini kudu clear. Kenapa harus clear? Jangan sampai nanti si A udah capek-capek ngiklanin, promosiin, saya ngeklik si A, tapi di ujung si C tiba-tiba promosiin ke saya juga, saya ngeklik si C. Eh, kalau masih masuk si C? Kan kayak sabotasi link. Ini menjadi hal sensitif. Ingat ya, affiliate tuh sangat sensitif sekali. Jadi kudu clear, ini yang pertama last quick win, yang pertama atau yang terakhir diklik. Itu kudu clear. Jadi anda sebagai seorang affiliate, kudu paham sistemnya. Jadi harus baca tuh apa, do and done-nya, sistemnya, aturan, jangan sampai nanti oh oke-oke, tinggal promosiin doang kan? Nggak gitu juga, Pak Gusso gitu ya. Kudu paham caranya gimana? Itu yang pertama, kuasai atau pahami skema dan sistem affiliate-nya. Pelajari rules-nya. Kedua adalah, anda harus kuasai produk knowledge-nya. Jadi kalau anda jualan baju, jualan produk digital, jualan template, design gitu ya, jualan produk e-course mungkin, atau jualan produk apapun, itu harus tahu produk knowledge-nya apa. Karena hanya ketika anda tahu produk knowledge-nya apa, anda bisa mempromosikan itu ke semua orang. Jadi pahami, berarti kenapa harus produk itu, kenapa orang harus beli, kenapa orang lain nggak beli, apa benefit-nya, apa fiturnya, apa experience-nya, apa branding-nya, positioning-nya, itu kudu clear. Silahkan anda kuasai produk knowledge-nya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah, anda harus memiliki sumber traffic yang besar. Artinya, nggak mungkin anda menjadi seorang affiliate marketer, kalau anda nggak punya sumber traffic, maka bangunlah kanal-kanal di media sosial. Contoh misalkan TikTok, YouTube itu sendiri, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Karena anda nanti nge-share link affiliate-nya, lewat itu semua. Nah kalau misalkan channelnya banyak, semudah anda tinggal nge-share ke mana-mana. Kenapa saya bisa nge-shalein duit banyak, waktu itu dalam waktu singkat, channel saya banyak, saya panggil nge-share funneling, nge-funnelnya macem-macem, punya list email, lebih dari 120 ribu, punya WA kontak, lebih dari 60 ribu, punya follower Instagram, lebih dari 500 ribu, tinggal ha gitu doang, udah rame gitu kan. Gitu lah kurang lebih ya, sumber traffic-nya. Apalagi, yang keempat adalah, anda harus membuat konten yang copy rating, memikat. Tentu anda perlu belajar tentang gimana cara membangun sebuah kata-kata lewat promosi atau yang menarik gitu ya. Saya sudah siapkan banyak pembelajaran, berupa e-book atau buku, kalau anda tertarik, silahkan anda baca buku saya berjudul ini copy rating, silahkan klik linknya di sini nih ya, itu dilahkan dibaca, lengkap, banyak orang akhirnya terbantu dengan adanya buku ataupun e-book tersebut gitu ya. Intinya adalah gimana caranya membangun sebuah konten ataupun copy rating yang bisa memikat orang. Karena ini ilmu tersendiri, mempengaruhi orang itu gitu ya. Yang kelima adalah membangun personal branding yang kuat. Sekali lagi, si A, si B, si C, mempromosikan produk X, produk affiliate tertentu gitu ya. Kenapa orang lain belinya produknya si A, bukan si B, si C, padahal harganya sama, bonusnya sama. Tidak lain, tidak ada bukan adalah karena si A ini, personal brandingnya sudah terbentuk kuat. Lebih terpercaya. Nah, tugas anda kalau pengen beli seorang affiliate yang jago, bahasanya monster affiliate gitu ya, maka anda harus membangun personal branding yang kuat. Nah, gimana cara membangun personal branding yang kuat? Saya akan bahas di video yang lain nanti ya. Nah, terus, apalagi yang keenam, anda harus mempunyai database ataupun list traffic, list gitu ya, yang tertarget. Database ataupun list gak harus banyak, yang penting tertarget. Percuma banyak, tapi sampah semua. Isinya peminat giveaway-nya semua gitu ya. Tapi gimana caranya list ini tertarget, ya, misalkan katanya kita punya list kontak WA, ada 2 ribu orang, tapi 2 ribu orang ini minat sama dunia kuliner misalkan. Dunia dalam relationship, edukasi dan apapun, pas dijualin, udah kayak ikan kelaparan. Jualin aku, jualin aku. Nah, itu enak. Mantap. Saya gitu tuh dulu. Nah, yang terakhir adalah yang ketujuh, anda harus memberikan crazy offer yang susah ditolak. Soalnya dengan namanya crazy offer, penawaran gila gitu ya. Entah itu anda ngasih bonus, bonus istimewa, bonus surprise gitu ya, dan dikasih limitasi 5 setelah tentu. Biasanya crazy offer adalah gabungan antara bonus yang dijajikan, bonus kejutan plus limited offer. Ya, anda ngasih bonus apa janjinya, tapi di tengah-tengah anda kasih kejutan apa, terakhir ada dikasih limitasi itu pun organisi. Dengan strategi-strategi ini kawan-kawan semua, akhirnya saya bisa merajai waktu itu gitu ya. Kurang lebih selama 2014 sampai 2020, berarti kan kurang lebih 6 tahun ya, saya main affiliate, 30 kontes menang, dan banyak penghasilan. Nah, semoga ini memberikan gambaran buat anda semua yang mau jadi affiliate, semoga affiliate-nya bisa top markot top, bisa ngasihin omset banyak, ngasihin cuan banyak. Sekali lagi, dan pastinya adalah keberanian untuk mencoba adalah kunci untuk membuka khususan yang baru. Maka tugas anda, silahkan aja coba dulu. Kalau anda mungkin sekarang butuh penghasilan banyak, coba deh, affiliate. Kalian aja jadi wasilah rezeki buat anda. Jadi, jangan mungkin dari saya, teman-teman semua. Semoga ini memperanfaat buat anda semua. Jangan lupa, kalau anda suka, silahkan di-like, komen, dan pastinya silahkan di-subscribe. Kalau ada ditanyakan, komen juga, ya kan saya balas satu persatu. sub indo by broth3rmax